Intro Tes tes, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur, kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way, gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah Amin Oke, di video kali ini saya akan jalan-jalan santui di Mapenjir XJRR Menggunakan bis agramas dengan bodi laksana SR3 Sweet Kombi Bus Dan nanti rencananya saya akan melakukan trip dari Gerbang Tol Palimanan Menuju ke rumah makan Singgalang Jaya yang ada di ujung daerah Cikamurang Di Mapenjir XJRR ini Oke, penasaran gimana keseruan video kali ini? Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa, sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini agar lebih baik lagi Kalau udah, langsung aja kita ke videonya Take Him Pro Nah oke, seperti yang sudah saya bilang di awal video Kali ini saya akan mengunjungi rumah makan Singgalang Jaya yang ada di ujung daerah Cikamurang Dan nanti saya akan mengawali perjalanan dari Gerbang Tol Palimanan yang ada di sebelah sini ya Oke, yuk langsung aja kita cus menuju ke rumah makan Singgalang Jaya Bismillahirrohmanirrohim Semoga nggak ada crash, nggak ada tabrakan dengan traffic lain Dan semoga tidak ada yang namanya shuttering ya Amin Oke, kalau gitu langsung aja kita beranjak Meninggalkan sebuah lahan parkir yang ada di dekat Gerbang Tol Palimanan Dan disini saya mau konsentrasi dulu Biar bagian depan bisnya nggak nabrak pembatas jalan yang ada di depan Awas pelan Aduh kok segala ngerem sih Ayo maju pelan-pelan aja Nah ini jauh kok nggak nabrak Nah tuh kan aman nggak nabrak Oke, sip Kalau gitu langsung kita tapetol di gardu tol yang ada di paling ujung alias paling pojok Bahkan di atasnya ini nggak ada atap yang melindungi Parah banget Oke, kita pencet Enter Kemudian kita aktifin trafficnya Gunakan settingan G-Traffic 3,5 dulu ya Nanti kalau memang dirasa trafficnya sepi Dan gameplaynya agak sedikit membosankan Saya akan menambahkan lagi untuk settingan trafficnya Untuk di awal-awal ini kita gunakan dulu settingan G-Traffic 3,5 Oke, kalau gitu langsung aja kita kembali fokus untuk melanjutkan perjalanan Menuju ke rumah makan singgalang jaya Cikamburang yang ada di map Enjir XJRR Buatannya Mas Muhammad Reza Fahlevi dan juga Mas Septian M. Ridwa Oh ya, untuk rute yang saya tempuh di video kali ini sebenarnya standar Nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat Ya pokoknya netral lah, wajar untuk saya jadikan sebagai konten Nah tapi karena sound atau engine Bawaan alias original dari Mode F4 Edit Single Glass Pack Buatan Mas Andrada Ifa ini agak kurang sat-sat-sat-sat Jadi mungkin nanti akan ada beberapa scene yang saya cut ya lor Karena kalau nanti nggak saya cut-to-cut gitu ya Langsung saya tampilkan video utuhnya Nanti yang ditakutkan durasi video ini terlalu panjang Jadi biar durasinya pas, nggak terlalu panjang Nanti akan ada beberapa transisi yang kalian lihat Oke, kalau gitu langsung kita overtake Aduh, saya lupa lagi Untuk Mode F4 Edit Single Glass Pack By Mas Andrada Ifa ini Dia RAM-nya pakem banget ya lor Jadi kita pencet huruf S sedikit aja Itu langsung bener-bener kayak berhenti Jadi mungkin di video kali ini Saya akan banyak menggunakan fitur Yang namanya retarder ya Coba aktif nggak nih? Nah, tuh kan aktif Ada suaranya soalnya Nggak tau deh kalian denger atau nggak Tapi untuk saya yang langsung bermain di depan laptop Suara retardernya terdengar jelas Terima kasih telah menonton! Oh ya, by the way Video kali ini merupakan video request-an Dari lumayan banyak orang di kolom komentar ya Jadi orang-orang tersebut meminta saya Untuk menggunakan Salah satu unit piece terbaru Miliknya PO Anugrah Mas Wonugiri Alias PO Agra Mas Ya, ini Agra Mas yang menggunakan Bodi SR3 Sweet Combi Bus Yang dibalut sasis Mercedes-Benz series ya Kayaknya sih OH1626 Dan berhubung saya punya mode-nya Kemudian punya livery-nya Akhirnya saya buatkan videonya di hari ini Dengan tujuan untuk menuju ke rumah makan Sehingga Langjaya Cika Murang Dan untuk kalian yang mau request Boleh langsung aja kalian komen di kolom komentar Seperti biasa Dan untuk yang udah request Terus udah saya ACC Tapi belum saya buatkan videonya Ya mohon bersabar Ditunggu aja Pasti nanti saya akan membuatkan Video request-an dari kalian Satu persatu Tinggal ditunggu aja Untuk tanggal tayangnya Sebenernya saya udah lama banget Pengen bikin video Menggunakan Bis Agra Mas SR3 Sweet Combi Bus ini Tapi mohon maaf banget ya Baru sekarang Saya realisasikan Dan dipikir-pikir Saya udah lama juga ya Nggak bikin video Menggunakan Mode F4 Edit Single Glass Pack Yang diedit oleh Mas Andra Daiva Terakhir bikin video Pakai mode ini Waktu di video Review-nya ya Review Modifikasi sekaligus Test drive Dimap Jateng Menggunakan Bismuji Jaya Putra Mandiri Yang warna merah Buat yang pengen nonton videonya Kalian cek aja Di playlist review mode ya Bersambuji Jaya Putra Mandiri 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton By the way perasaan tadi saya bilang ya kalau sound atau engine bawaan dari mode ini kurang satsat satsat alias terbilang lamban Tapi kalau dari tadi saya malah keasikan ngeblong ya bahkan tadi kecepatan saya itu menyentuh angka 130an km per jam Atau mungkin karakteristik dari engine atau sound bawaan dari mode ini dia tuh lemahnya di awal ya waktu tarikan awal dia lemah gitu ya gak langsung satsat satsat kayak Hino series Cuma kalau udah ngebut bakal enak banget lur asal jangan direm ya karena seperti yang tadi saya bilang mode editannya mas Andra Daiva ini remnya tuh sangat-sangat pakem Kita pencet huruf S sedikit aja itu pasti langsung bener-bener kayak ngerem banget ya Jadi kalau udah ngebut banget gitu kan lagi asik-asik kan ngeblong mending gunakan fitur retarder aja Nah ngomongin fitur retarder dari tadi saya belum gunain fiturnya ya ya Allah maaf maaf Nanti deh kalau di depan ada kendaraan yang menghalangi baru saya aktifin fitur retardernya Tapi bagaimanapun juga untuk fitur retarder ini adalah fitur rem bantuan ya bukan rem utama Untuk rem utama tetap menggunakan rem kaki atau kalau di game ETS 2 ini apa namanya Shortcutnya itu adalah huruf S atau defaultnya itu adalah panah ke bawah kurang lebih seperti itu ya Oke kalau gitu langsung aja kita kembali fokus untuk melanjutkan perjalanan Menuju ke rumah makan Singgalang Jaya yang ada di daerah Cikamurang Indramayu Yang baru aja saya jadikan konten sekitar 2 minggu yang lalu kayaknya ya Menggunakan bis agramas juga agramas dengan nickname Aci Raba Cuma bedanya di video tersebut saya startnya dari rumah makan Singgalang Jaya Kemudian mengarah ke timur ya berhentinya di gerbang tol Palimana Sedangkan di video kali ini saya startnya dari gerbang tol Palimanan Dan akan mengunjungi rumah makan Singgalang Jaya Jadi kita bakal compare ya engine yang ada di sound pack PWW update by Mas Medi Wijanarko Waktu di video bis agramas Aci Raba Kita compare dengan engine atau sound bawaan dari mode editannya Mas Andra Daiva ini Kalau di video agramas Aci Raba itu durasinya pas ya Gak ada yang saya cut bahkan scene-nya bener-bener full Tapi gak tau deh untuk di video kali ini apakah ada scene yang saya cut atau tidak Ini kita bisa over take dari sisi sebelah kiri coba kita tengok ada interchange ya Oh eh iya ada ya udah nanggung tunggu 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 Padahal sebelah kanannya ngebutuh truknya Oke tunggu tunggu langsung kita ke kanan aja deh Ya Allah maaf maaf ya jabrah banget Mas Andro nyetirnya di video ini Nah ini kita kayak gini aja dah Ada interchange tuh Kalau tadi saya gak apa pindah ke lajur kanan Yang ada kita bakal belok kiri Belok kiri ini ngarahnya ke Kertajati Majalengka Sumerdango gitu Oke oke Kalau gitu kita lurus ya Mengarah ke Cikedung, Subang, dan Kalijati Lebih tepatnya nanti kita akan berhenti di daerah Cikamurang Yang mana di daerah Cikamurang ini ada banyak banget rumah makan ya Mulai dari rumah makan Taman Selera Rumah makan Indorasa Rumah makan Diansari Rumah makan Singgalang Jaya Wah pokoknya ada banyak banget rumah makan di daerah Cikamurang Dan disini kita overtaiknya via jalur cepat aja ya Saya trauma overtaik via bahu jalan Takutnya tiba-tiba di depan ada interchange Dan di depan sana Ih trafik, truk warna birunya dari tadi ngeblong banget loh Dari tadi gak mau pindah ke lajur lah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke lor di stopwatch saya sudah menunjukkan waktu sekitar 11 menit 20 detik Tapi ternyata lokasi yang saya tuju masih jauh banget ya Coba kita cek maps dulu Nah ini kita cek Sebenernya udah ada di samping saya sih Tapi kan kita harus muter ya Kita harus melewati interchange dulu gitu kan Harus melewati gerbang tol Apa? Cikedung ya kalau gak salah Baru nanti kita belok kiri Dan tiba di rumah makan Singgalang Jaya Cikamurang Padahal kalau dilihat di maps Itu rumah makannya ada di sebelah kiri lor ya Tapi emang kita harus memutar terlebih dahulu Gak ada shortcut gitu ya Yang bisa langsung tembus ke bagian belakang rumah makannya Cara curang gitu ya Ini kita avert Aduh kebiasaan traffic Bener-bener ya Oke kita avert Avert dulu Pokoknya nanti di depan sana Kita akan menemukan sebuah interchange Nah ini nih Udah gak jauh lagi nih Yang ada Plank Berwarna hijau itu ya Kita akan persiapan Untuk exit di interchange ini Oh iya tunggu Udah mau balik ke jalur Apa namanya Nontol Jadi kita balikin ke traffic Yang lebih kecil settingannya ya Saya gunakan settingan G traffic 1,5 aja Soalnya kalau udah Exit dari tol Itu bakal masuk ke jalur biasa kan Nah untuk jalur biasa Yang ada di Mapinjir XJRR ini Memiliki intensitas traffic yang tinggi lor Jadi kita hanya perlu menggunakan settingan traffic yang kecil Nanti udah otomatis akan ada banyak traffic yang muncul Ya kurang lebih seperti itulah ya Nah ini dia Visual atau penampilan dari gerbang tol Cikedung Yang ada di Mapinjir XJRR Buatannya Mas Muhammad Reza Fahlevi dan Mas Septian Septian M Ridwan Nah aduh ada bug yang muncul Oke lor kita kembali berjumpa Sorry ya tadi videonya terpaksa saya cut Karena ternyata waktu tadi saya exit di gerbang tol Cikedung Kemudian saya belok kiri Karena ada pertigaan tuh Nah waktu saya belok kiri Kemudian mengarah ke depan sana Ternyata untuk settingan waktu dan juga settingan awannya itu kurang bagus ya Lur cenderung gelap Pokoknya bener-bener gak bagus lah kalau saya masukkan ke dalam video Makanya tadi videonya saya cut Saya melakukan pengaturan ulang Yakni mengatur settingan waktu dan juga settingan skybox Sehingga sekarang tampilannya jauh lebih terang Oh iya di sebelah kanan itu merupakan rumah makan Taman Selera miliknya PO Sinarjaya Tapi yang reservis makan di sana gak cuma PO Sinarjaya ya Ada PO PO lain juga Kemudian di sebelah kiri depan Itu yang ada pelangnya Nah itu yang ada bis berwarna hijau Ini merupakan rumah makan Indorasa Rumah makan miliknya PO Hando Yugru Dan kemudian masih ada dua rumah makan lagi yang akan kita lewati Semuanya ada di sebelah kiri Nah ini merupakan rumah makan Diansari Miliknya PO Dedy Jaya Dan rumah makan yang akan saya kunjungi ada di paling terakhir letaknya ya Yakni rumah makan Singgalang Jaya Cikamurang Dan ini dia penampilan dari rumah makan Singgalang Jaya Di Mappenger XJRR Di sini ada bis STJ Harapan Jaya Gunung Harta dan juga ada bis Agramas Bahkan di sebelah kiri ada unit Double Decker Scania Wih nickname-nya apa nih kira-kira Apakah Agramas lantaran Old Version atau Abah Lala ya Oke kalau gitu kita parkir Eh tunggu belum-belum Belum rapi majuan dikit Sejajarin sama Double Decker-nya Hop Nah sip kita berhenti di sini Oke lor sekarang ini saya sudah sampai ke tempat tujuan Yakni rumah makan Singgalang Jaya Yang ada di ujung daerah Cikamurang Mappenger XJRR Nah kemudian untuk penampilan dari unit bis yang saya pakai di video kali ini Seperti ini Jadi kali ini saya menggunakan bis Agramas Dengan bodi Laksana SR3 Sweet Ombibus Yang sepertinya dibangun di atas sasis Mercy OH16-16 ya Dan sekarang bagian sampingnya keren berkat penggunaan velg baru Nah oke mungkin segini aja dulu ya video kali ini Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Akhir kata saya pamit Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah